Saya baru ketemu nih sosoknya, kan kita tau beliau ini bintang laga. Saya pernah berpikir, kapan gue berantem sama dia nih? Zaman dulu kan, lagi demam Bruce Lee. Betul, betul. Setiap mukul, pecah! Masuk Romahirama tuh. Ketemu Ronald Timur. Tapi saya sekarang lagi gak bikin film action nih. Film dangdut nih. Bener. Artisnya Elvie Sukaisi. Bangdut, bangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga forsa tentunya rahimakumullah. Hari ini tamu saya very very special. Beliau adalah seorang aktor laga yang tidak hanya berskala nasional, tapi sudah go global, sudah go internasional. Beliau ini juga seorang bintang film laga dan olahragawan pesilat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Willy Dozen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya baru ketemu nih sosoknya. Pertama saya ketemu di rumah Dhani. Betul. Dhani Dewa waktu ulang tahun. Tapi belum fokus. Sekarang saya fokus banget nih. Dulu kan kita tahu beliau ini bintang laga. Saya pernah berpikir kapan gue berantem media nih. Udah pasti saya mengalah. Mengalah. Jadi mengalah bukan kalah. Tapi kalau main di film Roma pasti kalah. Oke, Ibu Willy. Pertama saya ingin tanya. Anda kan pesilat apa? Olahraga bela diri. Jenis apa yang Anda pelajari dulu? Jadi gini. Awalnya di Magelang. Saya kelahiran kota Magelang. Oke. Kota kecil. Itu memang sudah tradisi keluarga. Oke. Dari ayah saya. Jadi kalau anak laki-laki wajib menjadi atlet bela diri. Wajib bisa bela diri gitu. Betul. Jadi memang dulu di Magelang tuh ada kuntau. Kalau kungfu ya. Kalau tahun 70-an populer jadi kungfu. Itu basicnya kesana. Kuntau sama kungfu sama? Sama sebenernya. Tapi istilah aja. Basicnya sama? Sama. Kalau di Hong Kong tuh orang nyebut kungfu. Ya. Jamannya Bruce Lee ya. Ya. Tapi kalau di Magelang tuh kuntau. Kuntau oke. Jadi dari umur 10 tahun kita udah latihan kuntau. Terus masuknya karate tahun 70 awal. Oke. Nah kita masuk juga karate juga. Karate. Jadi judo kita sempat masuk juga. Karena memang hobi bela diri. Hobi ya. Jadi memang passion hobi. Dan itu tradisi keluarga juga. Oke. Ya. Ayah pemain silat juga? Wah itu mungkin udah gak bisa ngomong ya. Hmm. Itu sekali gebrak. Bisa patah tuh kayu. Ayah saya ini di. Apa. Kerjanya di keluarga TNI. Jadi zaman dulu tuh bukan TNI ya. Namanya AMN. AMN. Bang Aci tau. Bang Aci tau. Betul. Jadi Le Fransir. Le Fransir. Jamannya Soekarno. Oke. Nah jadi. Adalah mengabdi kepada Soekarno. Magelang tuh kan kota militer. Betul. Nah. Jadi itu segala pekerjaan mengenai Le Fransir. Seragam tentara. Sampai senjata. Oke. Ayah saya yang mengelola. Oke. Oke. Jadi kita di lingkungan. Ketentaraan tuh sudah terbiasa. Oke. Latihan bela diri tuh udah tough sekali. Keras sekali. Udah terbiasa. Oke. Oke. Itulah ayah saya. Jadi ayah saya memang. Mendidik khusus kalau anak laki. Harus. Atlet bela diri. Oke jadi dari pertama Kuntau. Kuntau. Terus Yudo juga. Yudo juga. Karate. Karate. Ya pertama kali masuk kan. Di Magelang tuh. Namanya Pak Musa Subagio. Itu sensei kita. Itu pelatih kita pertama kali yang masuk. Di kota Magelang. Oke. Ada satu lagi. Bapak. Dulu mayor ya. Di tentara juga. Mayor hadir. Sekarang beliau masih ada di Garut. Ya ya. Beliau usianya udah 80 lebih. Oke. Alhamdulillah saya juga. Masih ada perhatian. Sama beliau. Itu senpai kita. Pelatih kita. Senpai itu pelatih. Ya. Dan luar biasa. Dulu galaknya minta ampun. Ketemu pelatih tuh udara deh gemeter. Karena kalau takut salah. Itu dipukul bener. Tendang bener. Kalau salah. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Murid pada kabur. Kalau dulu enggak. Dulu kita emang latihan ya. Siap untuk. Di apa. Dicercah nih. Gerakan enggak boleh salah. Dan Alhamdulillah saya murid terbaik. Begitu. Oke. Basicnya beliau ini. Dari kuntau atau kungfu ya. Iya. Kemudian mendalami juga judo. Sambil karate. Sampai black belt tentunya kan. Iya. Black belt. Iya. Berat nih kalau gue mau lawan. Jadi gini. Memang. Enggak salahnya begini. Saya cuman Cimande. Cikalong. Iya. Itu zamannya Bruce Lee. Tahun 70 awal. Memang. Pemain film laga. Action. Itu. Syaratnya memang harus ada basic bela diri. Ya harus lah. Yang zaman itu. Tapi untuk sekarang. Saya enggak jelas. Jadi kalau dulu emang movement. Gerakan tiap movingnya itu udah kelihatan. Bisa bela diri apa enggak. Kelihatan hip. Pinggangnya itu kelihatan. Pastilah. Enggak bisa dibohongin. Iya. Nah itulah. Ya. Nah kalau. Sebetulnya bukan kapasitas saya nih. Ngonjol-nonjolin keahlian saya nih bukan. Tapi begini maksud saya. Saya masih berani adu tangan sama anda nih. Boi. Benar ini bukan bohong. Bukan bohong. Masih berani adu tangan. Kita adu tulang. Gitu. Iya. Masih berani. Nanti lagi. Abis acara ini aja. Maksudnya. After record. Maksudnya begitu. Bukan disini. Iya. Kalau disini. Kalau saya kalah enggak apa-apa. Saya udah tua. Tapi kalau anda kalah enggak salah. Iya itu dia. Itu dia. Jadi oke. Ya. Bela diri ternyata beliau tekuni. Dari keluarga. Dari keluarga beliau adalah memang pesilat. Kemudian. Memang bela diri itu. Masya Allah. Mohon maaf sebentar saya. Saya bahas sedikit. Bela diri ini tujuannya. Satu. Untuk. Self confidence ya. Self defense. Self confidence dulu. Percaya diri dulu. Ya itu bisa. Benar. Dengan kepercayaan diri. Muncul self defense. Untuk pertahanan diri. Ketika ada serangan. Nah ketika ada. Peristiwa. Keributan gitu. Kalau orang punya. Ilmu bela diri. Dia akan. Self confidence ya. Ada akan percaya diri. Itu satu. Yang kedua. Kesehatan. Makanya dikatakan. Ini termasuk. Cabang olahraga. Ya kan. Itu luar biasa. Efektifnya silat itu. Misalnya kalau. Kita buka jurus aja kan. Buh. Keringat itu. Udah. Kayak orang mandi itu. Betul kan. Itu luar biasa. Sehatnya. Dan yang ketiga. Ini. Masuk ke Islam. Agama ini. Ada satu akhlak. Dalam Islam ini. Dalam berkelahi itu. Kamu boleh perang. Kamu boleh berantem. Kalau diserang. Sifatnya. Defensif. Ya. Tapi begitu. Terjadi. Perperangan itu. Terjadi. Perkelahian itu. Ketika kamu berkelahi. Ketika kamu perang. Jangan melampaui batas. Allah tidak suka. Kepada orang-orang. Yang melampaui batas. Artinya apa. Ketika musuh kita. Sudah jatuh. Ya sudah. Jangan udah jatuh. Di injok-injok. Di awal. Kayak begitu. Maksudnya. Di dalam silat pun. Diatur dalam Islam itu. Akhlak perang itu. Seperti apa. Akhlak bertempur. Akhlak berkelahi itu. Seperti apa. Diatur. Sampai-sampai. Nabi SAW. Melarang. Ketika perang itu. Satu. Harus defensif. Motifnya itu harus defensif. Gak boleh ofensif. Yang kedua. Jangan sampai. Ada orang yang tidak berdosa. Jadi korban. Entah itu. Laki-laki. Perempuan. Apalagi anak-anak. Tidak boleh tanaman. Hewan. Jadi korban. Dari pertempuran itu. Nah ini. Tadi. Bagaimana Islam. Mengatur. Kita harus bisa. Self defense. Fight. Dalam rangka itu tadi. Self defense. Self confidence. And. Apa. Olahraga. Nah. Kemudian. Juga bisa membawa kepada. Karir. Sebagai bintang film. Film action. Film action tentunya kan. Bukan. Bukan film. Komedi. Nah. Beliau ini. Ternyata. Main film pertama. Bukan di Indonesia. Ya. Bahkan di luar negeri. Di Hongkong. Sambil Amerika. Bisa ceritakan. Ya. Jadi sebelum saya. Bercerita tentang karir saya. Awal mula film. Saya mau sedikit. Sedikit memberikan jawaban. Kalau Bang Haji. Tadi kan mengenai. Dalam agama Islam. Iya. Self defense. Self. Confidence. Confidence. Sudah dijabarkan. Ini saya mau. Sedikit mau menjelaskan. Dari filosofi karate. Karate. Apa arti karate? Nah karate. Seseorang. Ya. Itu. Katakanlah tukang becak. Atau tukang bajai. Becak udah gak ada. Bajai. Tukang ojek sekarang. Jaman sekarang. Jaman sekarang. Itu. Gak ada basic bela diri. Gak ada basic. Sama sekali. Dia gak bela diri. Tapi. Pada saat dia. Diserang. Dipukul oleh orang. Dia bisa menangkis. Reflek. Dan. Kembali. Membalas memukul. Itu. Yang disebut. Karate. Oke. Oke. Nah itulah. Percuma. Kalau sudah sabuk hitam. Dan tiga. Dan empat. Dan lima. Gak bisa nangkis. Gak bisa mengukul balas. That is not karate. Karate. Yang disebut itu adalah karateka. Pengguna karate disebut karateka. Tapi. Mungkin seusia saya ini udah mengarah bukan karateka. Karateki mungkin. Karate do. Karate do. Karate do. Karate do. Sebentar karate. Karateka. Karateka itu adalah pelaku karate. Oke. Sebentar. Karate adalah. Satu. Insting. Karateka. Itu pelakunya. Insting untuk menangkis dan memukul. Menangkis dan membahas. Karateka. Kalau karateka. Menangkis dan membalas. Nah itu. Biarpun dia seorang tukang ojek. Itu boleh disebut. Dia adalah seorang karateka. Makanya. Padahal basic bela dirinya gak ada mungkin. Ya kan. Oke. Jadi kalau saya mungkin udah mengarah ke karate do. Nah artinya. The way of life. Jadi. Menjadi orang yang bijak. Oke. Artinya kalau kita ribut berantem. Gak usah pakai perkelayan. Mungkin. Selesaikan dengan. Musyawarah. Musyawarah. Nah ini mungkin. Ya itu ada sangkot pohonnya dengan agama Islam. Ya. Ya. Oke ini saya hanya sedikit menjelaskan. Nah bagaimana yang anda bisa main di. Emang kalau kita lihat. Saya pernah lihat. Ya. Film-film mereka beliau ini. Masih mudanya keren banget. Ganteng banget. Berotot luar biasa. Itu mainnya silatnya. Gak kalahnya Bruce Lee deh. Ya. Benar benar. Willy Dawson tuh. Kalau. Gaya filmnya lho. Acting fightingnya itu gak kalah sama Bruce Lee. Oke. Nyebut Bruce Lee. Ini memang awal sejarah karya saya. Pada saat tahun 76. 1976. Saya kan sambil sekolah sambil kerja. Di Bandung. Jadi saya ini keluar dari kota Magelang. Pengen mandiri ceritanya. Sekolah dan bekerja. Ya artinya aktivitas lah. Disitu saya berkenalan dengan adik artis terkenal. Zaman itu. Mungkin banyak yang belum tau. Oke. Ini sejarah nyata. Jadi namanya Beben. Beben? Beben. Beben. Sama sama kakak saya. Beben juga. Adik Bebennya adalah adiknya Leni Marlina. Oke. Dan saya bahkan gak tau. Ini adik artis. Saya hanya berteman. Sering main ke rumahnya. Di jalan Seattle, Bandung. Nah sering temen main lah. Namanya jaman umur 18-19 kan. Nah. Sudah menjadi karateka kan. Nah itu gini. Beben gak bukan karateka bukan. Anda sudah jadi karateka. Sudah. Jadi di rumahnya ini. Namanya umur segitu. Sok-soan. Masih sok unjuk gerakan. Saya main kata. Gerakan jurus-jurus apa segala. Nah. Ayahnya daripada Beben ini. Namanya Bapak Haji Itatang Suhana. Bapak Haji Itatang. Ngelihat. Sering lihat. Beliau pakai kursi roda. Mantan veteran kan. Mantan tentara veteran. Dia bilang. Wah. Sini kamu. Kamu jurusnya hebat. Kayak Bruce Lee. Zaman dulu kan. Lagi demam Bruce Lee. Betul, betul. Siap mukul. Pecah. Tendangan pecah. Jadi. Mungkin karena gerakan saya. Bermasuk rumahnya Rama tuh. Aku lihat. Ada jurus dari warna film rumahnya. Saya bilang. Wah. Ini apa? Backfish kan. Aku lihat. Ini. Jamam demam. Bruce Lee. Jamam demam. Emang Bruce Lee tuh udah. Apanya demam tahun 70an ya. Seluruh dunia. Sebentar. Sama sih ketemu Bruce Lee juga waktu itu. Di Hongkong. Gitu ya. Waktu. Prosesing film. Ya. Kan banyak film saya tuh. Kan 30. Kurang lebih 25. Kurang lebih 2 film itu diproses di Hongkong. Pertangkat penuh Bruce Lee juga. Cuan gak sempet ngobrol gitu. Dia lagi apa. Ngisi. Ngisi efek. Efek ya. Dia ngisi efek. Selagi prosesing itu. Oke. Oke lanjut lanjut. Oke. Jadi. Mbak Haji Tatang bilang. Aduh kamu mesti ikut main film nanti sama teteh. Teteh nonon. Jadi Lenny Marina tuh. Lenny Marina tau ya. Lenny Marina. Tentang wanita top dulu. Emang di rumah. BPN nih kok banyak foto-foto artis nih. Lenny Marina. Tapi saya gak nge. Waktu kenalan tuh. Karena Lenny kan tinggal di Jakarta. Ya. Emang ada satu waktu dia kadang-kadang sebulan sekali. Dua bulan sekali kan pulang ke Bandung. Oke. Nah pulang saya kaget. Minggu-minggu kan. Saya kan gak kuliah gak kerja kan. Ini artis nih. Terus. Pak Haji Tatang ini udah nganggep saya seperti anak sendiri. Oke. Dia panggil. Non. Ini. Temennya Beben nih. Jago karate nih. Jago bila diri nih. Kayak Bruce Lee nih. Kamu ajak main film. Saya masih gak paham tuh. Ya. Leni nyamperin. Kamu mau main film. Saya iya-iya aja. Iya-iya aja. Kalau kamu main film nanti saya kasih surat. Ke. Ratna Timur. Oh iya. Nah itu. Yaudah dikasih surat. Saya iya-iya aja. Itu surat saya bawa. Jadi. Ke temen-temen. Temen-temen sekolah. Saya kasih liat nih. Saya dikasih surat nih sama Lenny. Oh orang terkenal tuh. Terus nih ke Ratna. Pergi kamu. Siapa tau. Diterima main film. Itu sih buta dari gue hantu. Oke. Zaman itu ya. Iya betul. Saya juga tau. Oh iya siapa tau ya. Merubah nasib nih. Kamu bela diri. Basicnya ada nih. Coba ke Ratna Timur. Satu-satunya kan. Film action ya dulu ya. Iya. Nah bener. Sebutan dari gue hantu. Betul. Saya dateng ke PLN Duren 3 tuh ya. Di Pasar Minggu. Nyari alamat tuh. Sampai ketemu. Ketemu Ratna Timur. Diterima. Dia baca. Wah ini. Tapi saya sekarang lagi gak bikin film action nih. Lagi film. Film dangdut nih. Bener. Artisnya Elvi Sukaisi. Judulnya Assoy. Nah tahun. Tujuh-tujuh. Tujuh-enem ke tujuh-tujuh tuh. Ya kira-kira. Ya udah kamu ikutan aja ya. Oh iya. Aku iya-iya aja udah. Dangdut dangdut. Nanti kamu di calling ya. Pakai surat calling kan dulu. Ya betul. Gak taunya. Saya diminta jadi video klip. Jadi. Elvi Sukaisi nyanyi. Saya video klip. Nah saya udah seneng banget tuh. Memang ya actingnya saya masih gak ngerti acting kan. Kamu bilang kamu pacaran ya. Nanti kejar-kejaran tuh ada pohon sawo tuh. Keliling-keliling gitu. Muter-muter kayak film India gitu. Di rumahnya Ratna Timur tuh. Oke. Di belakang kan halamannya besar sekali tuh. Ya ya. Nah udah. Kaku masih kaku tuh. Waktu di pohon tuh ngintip tuh. Saya gak senyum. Panggil sama Ratna Timur. Eh sini. Pernah pacaran gak kamu? Pernah. Jangan kaku. Senyum dong. Gak ngerti acting gak ngerti. Tapi Alhamdulillah dicari ada tuh. Di Youtube ada ya. Masih ada tuh. Masih lumayan lah. Jadi. Sama Elvis Sukesi. Tapi gak satu frame. Di situ saya udah heboh. Pamer. Kasih tau temen-temen sekolah di Magelang. Eh gue main film. Nonton ya. Nonton. Temen-temen kabarin semua. Film apa? Asoy. Yang main Elvis Sukesi. Wah. Karena temen banyak. Wah. Willy Dosen main film. Nonton. Rame-rame nonton. Nonton. Asoy. Jadi. Penuh tuh penonton. Nonton dari awal. Sampai akhir kok gak ada nih. Masya Allah. Pada ngomong. Gila Will. Gue nonton dari awal sampai akhir gak ada. Terus terakhir. Itu Elvis Sukesi nyanyi tuh. Gak taunya rolling title. Baru keluar. Itu. Itu temen-temen saya udah pada beli. Ah bohong nih. Udah pulang aja deh. Eh ada tuh. Ada tuh. Elvis Sukesinya. Jadi pas rolling title tuh. Video klipnya ya. Sambil lari-larinya. Ini sejarahnya. Masya Allah. Bang Aja sampai ketawa nih. Mungkin gak ngalamin seperti ini. Gak saya ngalamin. Gak ngalamin. Jadi. Itulah awal. Tapi seneng. Saya happy. Dan film bangga gitu. Jadi bangga. Ini awal. Awal pertama kali. Oke. Bagaimana bisa ke Hongkong ke Amerika juga. Oke. Setelah itu. Nah ini lucu lagi cerita. Di kos-kosan. Saya kan kos tuh. Baca koran. Itu korannya tuh bulan Juni. Tapi sekarang kan bulan. Oktober. Udah berapa bulan tuh. 6 bulan ya. Sutradara Nawe Ismail. Itu tahun 76-77. Saya lupa antara segitu ya. Sutradara Nawe Ismail. Mencari pemain. Sebagai pendekar. Tokoh Cina. Namanya Peng Ji. Di film. Pembalasan Sipitung. Oke. Peran utamanya. Sandi Suardi. Nah. Wah tertarik juga nih. Sandi Suardi apa? Sandi Suardi jadi. Diki Julkarnain. Bukan. Diki Sipitung. Oh Sipitung. Dia GI nya. Ya kayak GI. Nah tau kan. GI nya. Jadi. Setelah Sipitung. Ada pembalasan. Sipitung GI. Nah itu. Saya peran ini. Pendukung utama. Dicari. Jadi. Oh ini koran. Tapi udah 5 bulan 6 bulan nih. Alamatnya saya cari. Di Kampung Bali itu. Tanah Abang. Cari. Ketemu. Pagi-pagi. Selamat pagi. Pagi. Terus Pak Nawe. Lagi duduk di meja tuh. Sama. Astrada. Eh ngapain lo. Ini Pak. Saya bawa. Koran nih. Ini. Astradanya namanya Rosie. Ya gak salah. Rosie pake kacamata. Ngapain lo. Ini. Koran ini. Saya. Siapa tau bisa ikut. Gak boleh. Bisa apa lo. Gitu. Ada. Orang bertawanya bisa. Bisa apa lo. Masih apa. Bahasanya Pak Nawe. Betul. Apal. Apal. Lo bisa apa ya. Saya bisa. Bisa kungfu. Bisa karate. Coba sok. Ayo gerakan. Wah semangat. Sepatu buka. Di situ saya gerak tuh. Segala rupa tuh. Pak Nawe ngeliatin aja. Manjeradok lo. Wajahnya kan sangar kan. Angker gitu kan. Sini duduk. Duduk sebelah. Terus. Itu langsung tertarik sama saya tuh. Oke. Pak Nawe. Rosie bilang. Mungkin bisik-bisik sama Rosie. Dia bilang. Ini cocok nih. Jadi Peng Ji ini. Rosie bilang. Ini. Kita udah. Lima bulan ini nyari. Peran ini belum dapet. Oke. Wajahnya Cina dapet. Tapi mainnya gak dapet. Kungfunya gak bisa. Belepotan gitu. Lo kayaknya udah. Ini langsung. Kasih alamat. Gitu. Jadi saya kasih alamat. Di calling. Main lah di situ. Jadi Peng Ji. Ya. Pertama kali. Film laga. Dan saya kan gak bisa kontrol. Waktu itu. Lawan mainnya. Sadiswar Diasan. Babak belur. Dia juga. Saya gerakan silat karate. Tendangan yang nendang benar. Mukul. Mukul benar. Marah-marah. Sadiswar Diasan. Maaf ya. Ini. Bahasanya kasar nih. Apa lo. Apa. Lo. Oh maaf. Maaf om. Ya kan saya belum pernah. Iya. Jadi koreografer. Koreografernya selalu ngarang sendiri. Jaman itu kan. Iya. Gak tau gimana sih. Ngarang sendiri. Gerakannya gimana. Sandiswar Diasan. Gue gak mau. Suting sama lo. Bengkak-bengkak semua nih. Bang ajar lo. Bahkan saya masih umur. 19. Waduh. Saya kader waktu. Tapi beda. Panawi. Bisikin. Lo. Keren lo. Cakep. Biarin dia ngomong apa. Lo cakep. Saya dipuji gitu. Masa. Sama. Pak Sadi dimaki-maki. Sama Pak Nawi dipuji-puji terus. Jadi bingung aku nih. Waktu syuting. Lo cakep banget. Biarin aja dia ngomong apa. Ada satu adegan lagi nih. Bikin marah orang lagi nih. Jadi ceritanya kakak saya diperkosa sama Muni Kader. Itu. Itu apa. Jadi. Antek-antek Belanda ya. Antek company. Jadi kakak saya diperkosa. Di ruangan. Apa dapur. Saya buka pintu. Saya cuma dikasih tau. Pak Nawi. Eh. Lo nanti gini. Buka pintu. Lo lihat. Kakak lo diperkosa. Ajar dah. Lo gimana caranya. Jaraknya kan disini kira-kira. 6-7 meter. Lo gimana caranya. Aku bilang. Pak Nawi kalau saya loncat tendangan terbang. Terserah lo. Gitu. Pokoknya lo cakep aja. Kameramanya Sodikin. Tau pasti tau ya. Kang Ikin ya. Kang Ikin. Pasti tau. Kang Ikin. Wah nanti kameranya ngikutin lo. Ini slow motion nih. Jadi yang. Zek, 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 zek gitu. Wah keren banget nih. Yaudah. Pokoknya ini saya loncat tendangan terbang. Kena dada. Nanti saya beri ya. Saya beri ya gitu. Udah pokoknya lo bagus aja gimana sih. Gitu. Kalau bahasa. Bahasa. Orang Betawi. Lo yang penting cami aja lah. Cami gitu. Oh yaudah. Yaudah. Aku cuma kasih tau. Umuni. Saya nanti. Delugu lagi ya. Ya. Hajar aja aja. Saya nanti ini ya. Loncat. Umuni nengok. Kasih dadanya ya. Gitu. Oke. Ya 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 ya. Saya kan baru kenal sama Umuni Kadar kan. Waktu saya lari loncat. Di slow motion. Tendangan sidekick. Kena dada. Jatuh. Sampai topinya lepas ya. Itu satu take tuh. Lepas. Saya angkat. Ya kan. Itu saya betot. Maaf. Lato-latonya itu. Dan saya pencetnya keras tuh. Sampai dia trek-trek. Lepasin. Lepasin. Saya gak apa. Belum di. Saya padahal padahal. Cut. Cut. Gak ngerti saya di cut tuh apa. Saking asiknya tuh. Wah itu. Wah itu. Dimaki-maki lagi ya Ma Umuni. Maki-maki sampai. Waduh. Saya jauh-jauh deh. Kalau dimaki-maki saya jauh-jauh. Pura-pura kemana aja udah. Saya bilang. Amal Pak Nawi. Saya dimarahin lagi. Biar. Lu cakep. Cakep banget. Pak Nawi dipuji-puji loh. Padahal tau sendiri. Pak Nawi tuh galak loh. Zaman itu Surada galak tuh. Iya. Tau sendiri kan. Tapi sayang sama saya. Sayang banget. Karena mainnya cakep. Artinya cakep tuh beneran. Dan kalau udah take dipelok. Lu cakep lu. Cakep. Mudah biarin ngomong apa. Biarin aja. Lu cakep. Dipuji tapi disana dimaki. Tapi Alhamdulillah. Waktu kita syuting di Banten. Anyer. Di laut. Itu kan fighting. Saya. Masa gak enak. Merasa gak enak sama Om Muni. Oh maaf ya Om. Kemarin gini-gini. Sini lu. Sini gue kasih tau lu. Lu main film udah berapa kali. Baru pertama kali. Oh. Baru pertama kali. Nah dinasihatin sama Om Muni. Ini film action bukan beneran. Jadi. Kalau nemukul. Ekspresinya. Ini ada nahan. Jangan lu hajar abis. Orang semua gak mau syuting sama lu. Pantesan. Ini Sandi Suardi aja. Ketemu gua aja. Plototin gini. Aku pura-pura kesana aja. Ya kita langsung udah. Saya takut aja tau. Kalau berantem berani. Tapi kan namanya orang tua kan. Jadi kalau dia melototin ini. Matanya gede itu. Saya pura-pura gini aja. Enggak tau. Jadi kalau makan pun jauh-jauh saya. Saya cuma dideketin sama Hamid Arif. Itu. Deketin saya terus. Itu deketin saya. Saya jadi. Ya. Curhat sama Hamid Arif. Jadi. Itu sejarahnya lah. Jadi sama Om Muni dikasih pengarahan. Ini syuting. Willy. Jadi nendang juga kontrol. Bentuknya bagusin aja. Ekspresi aja. Tapi jangan dihajar. Tulangnya. Lu kan atlet. Nah kita kan gak. Orang pada gak mau syuting malu. Nah Alhamdulillah itu kalau gak salah itu. Di prosesinya bukan di Hongkong tuh. Di Tokyo Lab kalau gak salah. Tokyo ya. Tokyo Lab waktu itu. Dan itu sampai orang editing. Menyebut ini. The Bruce Lee. Of Indonesia. Ada tuh koranya waktu itu. Pak Nawi tuh bangga banget. Lu bisa ke Hongkong nanti. Bakal ke Hongkong lu. Itu Pak Nawi yang ngeramain begitu. Saya ulas sedikit ya. Ya. Saya ulas sedikit. Ini emang di film. Itu bukan real fight. Ya. Bukan real fight. Itu emang. Acting fight ya. Jadi memang. Sekarang sih beliau lebih ahli. Sekarang ahli. Maksudnya. Ketika beliau masuk ke sana. Dia kan. Fighter nih. Ya. Black belt pula ya. Disuruh acting. Ajar-ajar. Gitu kan. Karena waktu itu belum ada. Dan Nawi Ismail. Sebagai surat darah. Melihat itu. Kayak real gitu. Dia happy. Cakep. Gila. Dipuji terus. Tapi musuhnya kan gak makmel. Itu. Waduh. Bangsa hewan dimaki-maki. Kalau udah dimaki-maki sama Moni. Om Sandi. Saya pura-pura jauh aja. Oke. Itu. Tadi memang. Pengalaman awal. Asik bener. Sebagai fighter. Film fighter ya. Ehm. Nah. Ke Hongkong itu bagaimana ceritanya? Bisa di ke Hongkong. Jadi. Setelah pembalasan si Pitung. Itu loncat. Langsung peran utama. Di PT. Sinerama Film. Osa. Peran utama. Itu dua produksi. Bekerja sama Indonesia Hongkong. Itu emang ramalannya Pak Nawi. Bener tuh. Saya main disitu. Terus. Berarti waktu sama Pak Nawi. Gak pernah kenal. Mahdi Rodok loh. Gak pernah kenal. Gak pernah. Demi Allah gak pernah. Beliau sayang banget sama saya. Oke. Sampai saya mau berangkat ke Hongkong. Pamit seperti orang tua. Itu udah. Udah menjatuhalkan. Saya syuting peran utama sama Pak Nawi. Oke. Judulnya. Si Ayub dari Teluk Naga. Oke. Sama Yati Oktavia. Oke. Itu saya. Akhirnya dimainkan oleh. Pangki. Itu buat saya. Oh. Tapi saya bilang. Pak Nawi. Babe panggil Babe. Maabe. Saya dua bulan lagi udah mau berangkat ke Hongkong. Bener kan. Dan nasihat beliau. Itu. Waktu itu. Nasihatin saya. Ya namanya masih muda ya. Lupa. Tapi umur-umur segini. Jadi ingat terus. Masya Allah. Setelah saya mau alaf ya. Jadi dia bilang. Kamu bakal di Hongkong. Kamu bakal ngetop. Tapi ingat ya. Jangan sombong. Dia memberikan. Nasihat. Satu kalimat yang saya ingat. Ingat Willy. Semua manusia mati. Semua manusia itu jadi tengkorak. Kamu bisa bedain gak? Tengkorak ini orang jahat. Atau orang baik. Orang kaya. Orang miskin. Hmm. Cakep apa jelek. Saya cuma enggak. Cuma iya iya aja. Nah inilah. Berat. Jadilah orang baik. Ini nasihat beliau. Bukan mengajarkan agama. Tapi mengajarkan. Kebaikan. Kebaikan. Ini ingat. Belakangan malahan. Dulu kita lupa. Dan Pak Nawi itu. Hatinya baik. Cuma kasar. Memang. Tau sendiri kan. Sama orang lain kalau. Waduh. Perempuan ayah di. Mak dirodok. Di apa-apa ini. Saya kaget emang. Saya makanya. Hati-hati sekali sama beliau nih. Karena di ruang makeup. Ada satu artis perempuan. Dandanya lama banget. Lama banget. Dipanggil sama asradanya. Udah belum. Belum. Akhirnya Pak Nawi bilang. Eh. Lu masa ngapa lu? Itu sampai. Artis tuh nangis. Nangis. Saya kaget. Waduh Pak Nawi. Gini banget ya. Ya artis yang. Eh. Orang. Aku juga kalau. Pemain lagi acting. Aku ngeliatin kan. Belajar kan. Eh. Ketawa lu. Hehehe. Lu ketawa kayak cabok keenakan lu. Kaget aku. Bahasanya Pak Nawi lu sadis. Sadis banget. Aku banyak belajar Pak Nawi. Tapi sama saya enggak. Demi Allah. Sayangnya minta ampun. Saya kalau ketemu di peluk. Udah kayak anak. Jadi berkesan. Itu udah. Bapak angkat saya pertama kali tuh. Hehehe. Bener. Hehehe. Oke. Jadi prosesnya tuh. Film. Dua film. Karate Sabuk Hitam. Sama. Apa. Pertarungan Kerasakti. Kalau dilihat di Youtube. Masih ada tuh. Itu yang membawa saya. Ke Hongkong. Nah. Jadi proses tuh. Processing di Hongkong. Ada orang Indonesia. Namanya Herman. Herman. Herman Hung. Itu. Dulu dia pernah jadi manager. Artis Sobrades. Tilung. Kalau gak salah. Tilung. Tilung. Dia. Lihat prosesnya. Ini orang mana nih. Ini orang Indonesia. Oh dicari tuh. Saya waktu itu kan. Pindah-pindah kos. Gak jelas masih ya. Merantau lah. Untung saya di kosan lama. Itu mampir. Tante apa kabar. Eh Willy ada surat nih. Dari Hongkong gitu. Wah. Surat dari Hongkong. Saya buka. Menawarkan. Ke Hongkong. Pernah. Nah. Memang. Dia mau memanajerin saya. Di Sobrades. Atau Golden Harvest. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi lama di Hongkong. Oke. Perantauan dia. Jadi. Menawarkan. Golden Harvest. Sobrades. Sama Eternal Film. Tiga. Nah. Kalau Sobrades. Terus. Mau kontrak lima tahun. Gordon Harvest lima tahun. Terus kalau Eternal. Dua tahun. Saya mikir. Saya betah gak ya di Hongkong. Jadi. Masih ada rasa. Takut gak betah. Budayanya kan beda. Iya. Saya milih yang dua tahun. Dua tahun. Padahal. Orang bilang. Kenapa kan lu gak pilih Sobrades. Atau Golden Harvest. Ya Eternal Film aja lah. Yang dua tahun. Nah. Situlah mulai. Main film. Main lah di Hongkong. Berapa film di Eternal. Alhamdulillah. 6 film. Peran utama semua. Dan gak pake test screen. Itu hari pertama di Hongkong. Hari kedua syuting. Mereka udah liat. Gaya saya. Bila diri. Iya. Itu luar biasa capeknya memang. Seharusnya. Kalau orang sekarang. Mungkin anak-anak muda sekarang. Anak saya belum tentu kuat tuh. Itu disana tuh gak berhenti-berhenti. Sampai orang Hongkong nanya. Kamu di Indonesia makan apa. Kok kuat sekali gitu. Aku bilang. Biasa makan nasi. Eat fries gitu. Kamu. Tenaganya gak capek-capek. Kedinginan. Waktu itu syuting mulai bulan maret. Eat fries. Tau tempe. Saya gak capek-capek. Bener. Luar biasa tuh. Jadi. Film saya pertama. Judulnya Crystal Fish. Nah Crystal Fish ini. Kalau di Asia. Kalau dulu. Judul Asia sama Eropa Amerika. Suka agak beda. Dibedakan. Tapi sekarang mungkin sama ya. Kalau dulu Crystal Fish. Tapi di Eropa Amerika. Namanya Jet Clow. Cengkraman elang. Jet Clow. Dan Alhamdulillah. Film itu. Box Office. Satu. Di Hongkong. Midnight nya juga Bokovic. Dan difestivalkan. Itu di Milan Itali. Film international. Film action khususnya. Termasuk film Jackie Chan. Saya dapet penghargaan. The best newcomer. Pendatang baru terbaik. Alhamdulillah. Bersamaan dengan itu. Jackie Chan juga dapet. The best performance. Itu. Judul filmnya Jackie Chan tuh. The Lord of Dragon. Itu kita ketemu. Karena syutingnya di. Sering beda lokasi aja. Di studio kan. Jadi orang Hongkong. Memang waktu itu. Sering syuting di Taipei. Karena. Budaya tradisinya gak jauh berbeda. Satu. Pekerjanya juga gak sama. Lebih murah. Di Taipei jauh lebih murah. Biaya di Hongkong lebih mahal. Jadi orang Hongkong tuh sering di. Taipei Taiwan. Karena lebih murah. Dan. Panorama bagus. Ya. Kalau Hongkong kan sedikit. Betul. Betul. Paling gunung bukit. Udah. Laut. Lainnya gak ada lagi. Itulah perjalanan. Awal awal. Oke. Terus. Anda bisa main sama. Adiknya Chuck Norris itu. Di Amerika. Itu di Amerika. Iya. Seperti apa. Itu lokasi Phoenix. Arizona. Apa. California. Eduardo. Texas. Itu film judulnya. A Hard Way To Die. A Hard Way To Die. A Hard Way To Die. Tapi kalau di Indonesia. Judulnya berubah. Sun Dragon. Kalau di Amerika. A Hard Way To Die. Itu film Bokovie juga. Dan udah mengarah. Internasional. Marketnya. Jadi itu menceritakan. Itu shootingnya di Amerika. Amerika semua. Ya seperti tadi. Kota-kota tadi. Luar biasa itu. Jadi. Itu menceritakan. Imigran Cina. Yang ke California. Menjadi tukang masak. Dan membela. Kaum lemah. Di satu kaum lemah adalah minoritas. Yaitu orang negro. Black America. Ya jadi temen saya namanya. Carl Scott. Carl Scott. Itu sahabat. Jadi kita dua jagoan. Jadi. Membelak. Minoritas. Kaum lemah. Dan film itu sukses sekali. Itu. Louis Neglia tuh. Adalah. Saudara daripada Chuck Norris. Itu juara cake boxing tahun 79. Juara dunia. Oke. Dan hidungnya udah gak ada tulang dia. Itu sempet adegan fighting. Dia bilang. If you want to hate my face. Just hate. Hate me. Oke. Kalau kamu mau pukul. Muka saya pukul aja. Aku bilang. Kita kan film. Gak perlu. Dia juga. Baru pertama kali kan film. Emang pernah. Kena tonjok sama saya. Gak berdarah. Karena rupanya. Tulangnya udah gak ada tuh. Louis Neglia. Luar biasa tuh. Mungkin. Apa. Kita cari Instagramnya masih ada tuh. Dia pelatih. Cake boxing dia. Oke jadi. Kita juga sekarang ya. Iya. Ada. Pesilat kita juga. Shooting di Amerika. Always apa? Eco Wise. Eco Wise. Nah itu. Banyak film dia di Amerika. Seperti mana. Anda pasti kenal Eco Wise. Oh bukan kenal lagi. Oke. Kan ada satu. Berapa tahun lalu ya. Aku. Foto di satu studio. Itu untuk majalah luar negeri. Iya. Ada tuh dibuka. Ada. Jadi Eco Wise itu adalah junior. Aku senior. Oke oke. Itu majalah Vanity Fair apa USA itu. Majalah satu. Dan. Aku mengeluarkan filosofi. Eco Wise juga filosofi. Oke. Jadi. Jadi aku bangga ya. Ada generasi ya. Betul. Jadi after me. Ada Joe Tasli. Iya Joe Tasli. Jadi. Saya seneng sekali. Itu. Kita selalu harus ada. Anda perintis berarti ya. Generasi. Yang pertama ya. Sebetulnya bukan pertama kali saya. Siapa yang pertama? Di Hongkong ada satu. Yang sangat terkenal. Dan satu frame sama saya tuh. Loliye. Oh Loliye orang sini? Pematang Siantar. Oh Loliye. Mukanya agak orang Cienis ya. Betul, betul, betul. Karena dia ada turunan Batak tuh. Loliye ya? Iya. Kalau ada seumuran Bang Haji nih. Beliau udah gak ada ya. Oke. Dan itu. Shooting sama saya judulnya Super Power. Itu jaman shooting sama saya. Dia lagi mahal-mahalnya. Shooting sama dia tuh per jam. Nih. Sampai sebelum shooting dirapatkan. Ini bayar Mr. Loliye ini. Mahal sekali. Per jam. Lewat 10 menit. Itu biaya. Udah masuk 2 jam. Jadi. Tolong. Harus. Bener-bener ketat waktunya. Jadi. Itu dirapatkan dulu. Jadi shooting dari pagi sampai sore. Loliye tuh orang pantang siantar ya? Orang pantang. Dan dia gak Cienis asli. Dia ada Bataknya tuh. Oke. Bibirnya aja agak hitam. Bisa bahasa Indonesia. Oke. Ketemu saya. Kamu. Kalau di Hongkong kalau ada apa-apa cari saya. Karena di Hongkong kan waktu itu kalau dia galak-galaknya terayat kan. Terayat ya. Kalau sendiri. Saya ngalami. Mafia lah. Terayat tuh mafia. Jadi dia pegang di Hongkong site namanya Yow Mate. Yow Mate. Itu kekuasaan dia. Rupanya tiap wilayah tuh ada kekuasaan masing-masing. Nah Loli pegang kuasa di Yow Mate. Kalau mau ada apa-apa cari saya. Saya mau makasih. Itu fighting sama saya ending. Cuma diambil ending aja tuh. Bayarnya mungkin kayaknya 30 kali honor saya tuh. Bener. Itu termahal waktu itu aktor termahal dia. Oke. Jadi Loli adalah orang Indonesia pertama. Awal. Yang dikenal. Yang dikenal. Yang gak dikenal mungkin banyak. Banyak. Ada di Taiwan juga. Saya ketemu orang Indonesia. Dulunya model terus main. Cuma dia bukan peran utama. Cuma peran pedukung. Saya juga kaget. Oh aku taekwondo gini. Oh yaudah. Jadi yang dikenal tuh Loli. Terus ya Alhamdulillah saya. Terus kemudian. Ini Iko Wise. Jota Slim. Oke Anda ada komunikasi tentunya kan. Sama Iko. Sama Jota Slim. Iya kita temen baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah satu. Di foto satu majalah untuk luar negeri tuh. Ada. Fotonya ada. Oke. Oke. Saya rasa mengenai. Karir beliau. Di perfilman. Di apa. Di fighting itu. Cukup banyak sekali. Sekarang saya mau tanya. Mengenai. Masalah. Anda kan mu'alaf ya. Alhamdulillah. Nah. Itu menarik sekali. Bagaimana Anda. Melakukan. Apa hijrah itu. Jadi. Mungkin juga. Faktor ada turunan juga ya. Oke. Konon. Ibu kak saya selalu bilang. Kakek kamu tuh. Turunan Mongol. Mongol. Jadi saya ada cinanya. Oke. Tapi ada Mongolnya. Mongol kan islam. Mongolit. Mongol iya kan. Nah. Itu jadi. Itu selalu ngomong. Kakek kamu tuh dulu pendekar. Bangsa Cina aja. Takut sama orang Mongol. Oke. Kenapa dibangun. The Great Wall. Iya. Benteng raksasa tuh. Menangkas. Mongol. Karena takut diserang orang. Orang Mongol. Itu ibu saya selalu cerita begitu. Nah. Jadi. Mungkin itu ada. Terus kemudian. Waktu saya di Hong Kong. Itu udah ada. Semacam apa ya. Mungkin. Hidayah mungkin ya. Jadi. Saya belum wala waktu itu. Karena sekolah saya dari kerusi. Memang ya. Non muslim. Sekolah dari TK. SD. SMA. SMA. Ya. Hanya sekedar mengikuti. Gak. Gak fanatik. Hanya mengikuti aja. Iya. Waktu di Hong Kong. Kalau makan bersama marah Hong Kong. Itu pasti ada. 2B. B2 apa 2B sebutnya. B2. 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 Itu saya selalu makan ikan. Ayam. Bebek. Sayuran. Tapi kebetulan. 2B. B2. Saya bilang. Saya gak makan. Nah itu selalu ditanya. Sama. Sutradara kan. Kenapa kamu gak makan pork. Aku gak suka pork. Nah itu mungkin udah. Mengarah ke sana. Mungkin. Kemudian. Tahun 89. Nah Indonesia ini kerjasama dengan Malaysia. Shooting judulnya pernikahan berdarah. Saya pegang rol peran utama. Peran utama dari Malaysia namanya Raja Emma. Penyanyi. Penyanyi pop. Dari Malaysia waktu itu terkenal sekali. Usianya baru 16 tahun. Tapi udah. Populer sekali. Dipasangkan sama saya tuh. Pendingan berdarah. Nah disitu. Saya sebagai pendekar keluaran pesantren. Nah. Ini tantangan juga buat saya. Ada sutradara Indonesia. Ada sutradara Malaysia. Sutradara Indonesia Toro Margen. Oke. Nah itu. Jadi. Ada adegan. Membaca kalimat syahadat ya. Saya belum paham. Tapi sebelum tek. Saya reading dulu sama pemain. Nah Raja Emma itu ngajarin. Ini gimana Raja ini. Mudah. Gampang. Asyadu Allah. Ilaha illallah. Wa asyadu ana. Muhammad Rasulullah. Sekali. Dua kali. Begitu tek. Saya langsung bisa. Lancar. Nah sutradara Malaysia yang akan. Ya. Are you Muslim? No. I'm not Muslim. You can talk. Sahadat. Ya. Itu gak yakin. Tek satu gak yakin. Tek lagi katanya. Masih gak yakin. Karena saya gak Muslim kan. Sekali tek ya sama. You talking perfectly. Kamu perfect. Oh yaudah. Thank you. Nah disitu mulai ada. Hawa. 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 Terus. Wudu. Why? When we want. Doing sholat. Why? Wudu. You have to clean. Your mind. Kamu hati bersih. Badan bersih. You facing the God. Oh gitu ya. Jadi kok. Beda ya. Sama yang. Saya ajarkan dulu. Nah inilah. Mulai disini. Ada. Ada. Sedikit hawa. Kemudian. For fishing regard. We have to clean ya. Ya. Kemudian. Setelah. Peningan berdarah. Itu selesai. Kan saya nikah sama mamanya itu. Leon. Betaria. Betaria Sonata. Iya. Dulu saya Betaria Sonata. Beda tipis ya. Jadi itu tantangan lagi. Itu saya koreksi anda. Mustinya anda izin sama saya. Dan. Itu Betaria Sonata sebetulnya. Saya mau menikahin Betaria ini. Cukup ketat. Karena orang tuanya harus. Kamu ini dulu nih. Ini dulu nih. Apa dulu. Ya. Harus ini dulu. Nah itu tantangan memang. Saya kan masih awam sekali. Iya. Nah akhirnya ya. Akhirnya. Ya sampai ada kelas lah. Artinya saya belum mau kan. Belum siap kan. Belum mau. Menghindar. Sempat putus. Hubungan putus. Terus. Gak tau gimana. Hari demi hari. Terus. Akhirnya kesepakatan. Sama-sama. Betaria gak mau ngeliat. Bilang aku gak mau ikut lah. Gitu. Kamu. Pokoknya itu dulu lah. Itu dulu lah gitu. Ya udah. Jadi ini. Ini. Mujijat nih. Jadi. Saya. Sebelum dimualafkan. Itu jam. Jam 2 siang. Kalau gak salah. Mesti datang ke Bogor. Ke ruang. Ke orang tua. Betta. Ya. Saya doa dengan. Cara saya. Ya. Artinya. Ya Tuhan. Kalau engkau mengizinkan. Aku menjadi muhalaf. Tolong. Izinkan. Kalau engkau. Tidak mengizinkan. Tolong. Berikan halangan. Nah halangannya apa. Itu. Mobil. Mobil. Mobil saya waktu itu. Ban kirinya kempes terus. Zaman dulu mobil kan masih ban dalam ya. Ya. Ban dalam kan. Bukan. Bukan cubles. Bukan cubles. Masih. Tahun 89 tuh. Kita pakai ban. Nah itu. Suka ngadat. Kalau di. Isi. Kempes lagi. Kempes lagi. Tapi waktu itu. Saya lihat. Wah ini isi nih. Yaudah berangkat. Jadi saya gak lewat tol. Lewat jalan biasa. Itu berangkat sampai jam tiga nyampe. Nah disitulah saya diislamkan. Yaudah. Cuma saya udah bilang. Bila mana kau tidak izinkan. Tolong berikan halangan. Saya sengaja lewat. Jalan Raya Bogor. Supaya kalau. Mogok di jalanan. Nah cari. Ini kan tukang tambal ban bisa. Kalau ditolkan gak bisa. Nah itu sampai jam. Mau menjelamah harib tuh. Nyampe rumah. Nyampe rumah. Aman. Gak ada halangan. Udah aman. Berarti tidak ada halangan. Nah saya capek. Olahraga-olahraga tidur. Pagi-pagi. Jam setengah enam. Subuh. Pembantu bilang. Pak banyak kempes. Ya tapi udah nyampe rumah. Alhamdulillah. Berarti. Oh ya udah diizinkan. Nah inilah. Inilah. Mujizat. Saya bilang ini. Semacam. Berkah ya. Atau apa ya. Jadi. Saat itu. Kemudian ya. Saya merasa nyaman ya. Lingkungan saya. Sekitarnya. Dan saya tahun 90 tuh. Eh sorry. Tahun 2002. Saya ke Beijing. Mengantar ibu saya. Berubat. Oke. Di situ saya sengaja. Ke Masjid Niuji. Pernah dengar? Pak kasih. Pernah pernah. Masjid Niuji. Masjid Niuji itu adalah masjid tertua. Mungkin tertua di dunia tuh. Zaman Islam tuh tahun 178. Dia tahun 800 atau tahun 800. Sudah ada tuh masjid tuh. Maka disebut masjid tertua di dunia. Masya Allah tuh saya lihat gerbang. Saya sengaja pergi ke situ. Ah pengen tau ah. Masjid Niuji itu kayak apa. Itu ada gerbang besar. Ada huruf Cina. Mandarin. Dan ada huruf Arab. Saya tanya. Ini artinya apa? Saya kan. Bahasa Mandarin bisa ya. Tapi baca kurang bisa. Ini artinya sesuatu yang haram dilarang masuk. Oh. Gitu. Masjid itu. Ketemu. Pak Kiai ya. Itu jengoto panjang sekali. Itu. Ngasih kartu nama saya. Tapi disitu namanya Nulundin. Dalam hati gue kalau di Indonesia Nurdin. Tapi namanya Nulundin. Tapi itu ada campuran Mongol kayak gitu. Saya bilang. Nulundin, Nurdin. Makanya saya bilang. Saya juga ada turunan Mongol. Saya bilang gitu. Oh iya iya. Terus. Nah disitu saya ikut sholat. Dan. Yang saya kagum apa. Itu musim dingin waktu itu. Bulan Desember. Airnya anget. Saya bilang ini. Water heater ya. No. Ini asli dari mata air. Kok anget. Itu musid. Jadi tempat wudhu tuh. Dari ujung sini sampai. 300 meter tuh. Tempat wudhu semua tuh. Jadi tahun 2002. Saya pergi sekali. Saya sempat pergi lagi. Jenguk ibu saya lagi. Ibu saya kan berubah terus disana. Ibu saya ngomong bilang. Saya kalau meninggal udah disini aja lah. Gak usah repot-repot bawa. Ke ini Indonesia yaudah. Saya tengok lagi. Itu masjidnya udah berubah. Bersih sekali. Putih semua. Dulu kan kayak wihara. Bentuknya kayak wihara. Saya bingung ini wihara apa masjid nih. Desainnya wihara tapi masjid. Oke. Jadi disitu ada tempat museum. Ini hadiah dari Indonesia. Dari Soekarno. Dari Soeharto. Terus dari Arab Saudi. Dari apa. Itu ada museumnya. Satu gedung itu. Jadi boleh. Berkunjung ke masjid New Jay. Beijing. Tengah kota. Itu konon masjid tertua di dunia. Bentuknya seperti wihara. Masjid tertua mungkin masjid luar Arab. Tapi. Di luar Arab. Di Cina mungkin masih tertua. Tunggu di Cina bukan di dunia. Dan saya tahun 2007 sekali kesana. Itu masya Allah. Bersih semua. Yang dulu kemerah-merahan. Merah hijau. Wihara kan warna jadi putih. Boleh tuh. Berkunjung kesana. Ya. Oke. Gitu lah. Perjalanan. Tantangan-tantangan di dalam hijrah ini. Kira-kira. Banyak sekali. Biasanya ada tantangan-tantangan. Sempat tertekan. Agak tertekan. Cuma saya bodoh amat ya. Terutama sahabat-sahabat saya yang. Non muslim. Mengatakan saya ini salah jalan. Apa. Memang. Saya kalau boleh cerita perjalanan saya. Jaman saya masuk Islam tuh. Tantangannya banyak. Cobaan. Maaf ya. Saya jadi cerita. Pribadi nih. Kawin cerai. Kawin cerai. Sampai lima kali. Masya Allah. Lima kali. Bener-bener. Jadi pertama kali. Saya nikah secara sipil. Belum muslim. Kedua. Secara KUA. Tiga KUA. Empat KUA. Dan kelima. Ini kalau boleh. Saya. Ini. Boleh saya. Ceritakan. Ini membawa berkah semuanya. Yang kelima ini. Yang kelima ini. Bisa mendamaikan yang. Pernikahan saya kedua. Yaitu. Beta Resonata. Masya Allah. Jadi kita. Bener-bener. Jadi keluarga besar. Mereka. Rundingan sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Saya gak ngatur. Bang Haji. Masya Allah. Apakah karena. Mungkin saya ini. Masuk Islam. Ini cobaannya ya. Itu sempat saya. Diskusi sama. UJ. Ustadz Jeffrey Al Buhori. Kan sahabat sama saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dulu. Beliau menasihatkan saya. Bilang. Mas Wili. Hei. Anda kan sudah mau Allah. Jangan pacaran lah. Kalau ketemu. Yaudah. Sunda. Nikah nih. Nah. Saya sempat nikah keempat. Itu gagal. Karena. Merasa ada. Ketidak cocokan. Itu saya ngadu. Sebelum beliau wafat. Saya ngadu. Saya panggil. Beliau lagi sibuk-sibuknya tuh. Lagi. Populer banget tuh. Ustadz Gaul ya. Ya. Ketemu di masjid. Pernahindah. Dia. Uji. Sini. Bisa gak ngobrol nih. Berapa. Berapa jam. Gak usah berapa. 20 menit. Dia lihat. Setengah jam juga bisa. Kenapa. Ini. Ente ngajarin. Ana bilang nikah. Nikah. Jangan pacaran. Ini gagal lagi nih. Gimana. Itu. Uji mikir. Maaf Mas Wili. Maaf Mas Wili. Ya mungkin. Allah belum berkenan gitu. Ya. Dia nasehatin. Aku nyalain dia. Itu. Masih kecil tuh. Bilang. Kok. Aku ngikutin cara anda nih. Salah lagi. Gimana nih. Ini keempatnya loh nih aku. Aku gak mau gagal lagi. Ini gagal lagi. Gimana nih. Tapi pisahnya baik-baik. Alhamdulillah. Saya semua yang. Saya nikahin. Kita percaya gak ada ribut-ribut persisahan. Ya. Saya berusaha damai lah ya. Artinya. Ke keluarganya. Baik-baik. Uji ngomong gini. Maaf Mas Wili. Mungkin ya. Insya Allah. Ini kalau saya salah ngomong. Mungkin. Mas Wili harus flashback. Coba. Mikir dulu mungkin Mas Wili. Maaf ya. Nakal atau gimana. Mungkin perjalanan dulu agak kurang bagus. Nah ini cobaan. Kalau Mas Wili masuk Islam itu cobaannya gak kecil. Kadang-kadang bisa besar. Bener Bang Haji. Tuh. Wah ini makanya. Saya merasa. Ini jujur ya. Saya kok mau alas jadi cobaannya makin besar gitu. Sempet gak tahan waktu itu saya. Aduh kenapa nih. Nyalain siapa gitu. Nyalain UJ. UJ gak mau disalahin. Sampai ngobrol sengaja. Udah banget. Pokoknya. Doa ya. Sholat yang baik. Tahajud. Mudah-mudahan dibuka jalan gitu. Itu terakhir. Pesan terakhir sebelum. Luar biasa. Berkesan sekali. Uji itu. Saya ingin mengatakan begini ya Bung Wili. Ada satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'alaulubillahimunasyaitunurazim. Ahasibannasu ayyutroku ayyakulu amanna wa hum laiftanun. Apakah manusia mengira akan aku biarkan dia tanpa diuji. Setelah mengatakan dia beriman. Ahasibannasu ayyutroku ayyakulu amanna wa hum laiftanun. Apakah manusia akan aku biarkan dia mengatakan beriman kemudian tidak aku uji gitu. Nah jadi memang orang kalau mengatakan saya mau beriman pasti diuji oleh Allah. Supaya benar-benar jelas atau benar-benar beriman apa tidak. Nah karena Astagfirullahaladzim sesuatu yang diuji itu ada sesuatu yang mahal. Kita sekolah diuji nih untuk mencapai naik tingkat itu mahal. Untuk mencapai sesuatu yang indah nikmat itu. Ini saya alami. Pasti harus melalui kesulitan-kesulitannya. Ujian tuh kan susah. Bahkan sempat mental saya down tuh. Iya. Bener. Sampai saya mau kemana? Mengadu ke siapa? Kau uji. Uji ngasih nasihat nih. Sampai uji meninggal. Kesiapa lagi? Ketemu Bang Haji mungkin saya minta nasihat Bang Haji. Mau kemana? Saya gak ngerti tuh. Ya jadi sesuatu yang diuji itu karena untuk mencapai sesuatu yang dasyat. Sesuatu yang luar biasa. Nah ini Astagfirullahaladzim sebagai orang mu'min ya. Bahwa orang mu'min itu akan ada di syurga. Di syurga itu adalah suatu kenikmatan. Satu kenikmatan keindahan yang gak pernah dilihat oleh mata. Gak pernah dilihat oleh telinga. Gak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Tetapi. Yang namanya parameternya itu dunia. Parameter syurga itu dunia. Aku hiasi manusia ini. Dengan syawat kepada perempuan. Suka perempuan. Perempuan suka sama laki. Dengan syawat kepada anak-anak. Kemudian bersyawat kepada kemewahan. Bersyawat kepada kendaraan yang mewah. Tunggangan yang mewah. Kalau sekarang mobil mewah. Kendaraan pribadi apa. Dan bersyawat kepada hewan ternak yang bagus-bagus. Suka kepada kucing yang bagus. Burung yang bagus. Anjing yang bagus. Suka kepada harf. Sawah ladang. Wah ini pemandangannya bagus. Saya suka. Apa kata Allah. Itulah kesenangan-kesenangan dunia. Di sisi Allah ada yang jauh lebih baik dari itu. Tapi parameternya itu. Di sana itu ada perempuan juga. Ada cowok juga. Ada kendaraan juga. Ada segala macam perhiasan juga. Parameternya dunia. Tapi syurga itu adalah. Kehebatannya. Kehebatannya. Keindahannya. Kenikmatannya. Tidak pernah bisa dilihat oleh mata. Gak pernah terlihat oleh mata. Dan gak bisa dihayalkan. Nah. Untuk mencapai tempat yang hebat ini. Ya pasti ada ujian. Pasti diuji. Harus bekerja. Makanya ada perintah sholat. Ada perintah puasa. Ada perintah zakat. Ada perintah haji. Itu. Apa. Tingkatan-tingkatan. Jalan-jalan untuk mencapai. Sesuatu yang luar biasa ini. Sekarang anda udah tua kan. Tapi jiwa muda nih. Maksud saya begini. Anda udah tua. Tetapi. Anda tuh calon remaja lagi. Calon pemuda. Karena orang di syurga itu muda lagi. Insya Allah. Tidak ada mati lagi. Gak ada sakit lagi. Gak ada tua lagi. Kembali muda. Antara tiga puluhan tahun umur kita. Di sana semua nyaratan-nyarat. Nah. Untuk mencapai itu pasti diuji. Enak aja mau jadi university. Gak ada. Ini kalau boleh saya sedikit ada jawaban. Jadi ini yang saya perjalanan saya udah. Mulai saya jalankan. Yaitu. Antara keinginan. Dan kebutuhan. Nah. Sekarang keinginan saya ini udah. Mulai merendah. Artinya. Sahwat. Bukan sahwat. Sahwat. Jadi kalau saya ingin. Sorry ya. Nikah lagi. Pengen. Keinginan. Mungkin ada yang mau. Insya Allah. Tapi. Saya cukup dengan lingkungan saya udah membuat saya bahagia. Keluarga. Terus mobil. Kalau saya. Mau beli mobil. Mobil. Yang lebih mewah tingkatnya. Labur jini. Atau apa. Insya Allah. Masih mampu. Tapi. Saya cukup dengan jeep. Saya seneng jeep. Mobil jeep. Itu udah saya puas. Terus makan yang super mewah. Ya. Bisa. Tapi. Tapi. Nah. Keinginan itu udah. Seberapa. Syahwat ya. Artinya. Yang dijabarkan Bang Haji. Saya udah. Udah bisa mengikis. Hati saya. Artinya. Kebutuhan aja. Jadi. Saya kumpul keluarga. Ada quality time ya. Artinya. Waktu yang berharga. Ayo kumpul semua. Sama. Mamanya Leon. Sama ini istri. Sama-sama kumpul. Makan bersama. Ketawa-tawa bercanda. Alhamdulillah. Udah bahagia banget. Jadi sederhana. Sebetulnya. Kebahagiaan ini. Ya. Ya. Itulah fungsi agama. Ya. Beragama itu. Fit dunia hasanah. Fit akharti hasanah. Happy di dunia. Happy di akhirat. Karena akhirat itu. The real life is. There. Sekarang ini. Dunia ini. Kehidupan yang semua. Yang. Yang fana. Terbatas. Limited. Hancur. Rusak. Tapi akhirat judul lah. Kebahagiaan sebenarnya. Makanya. Allah berfirman. Sebagai closing nih. Wabtagifima attaqallah darat akhira. Wala tansu nasiwa kemina dunia. Capailah olehmu. Dengan apa yang aku berikan kepadamu. Kata Allah. Negeri akhirat. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya apa. Dunia ini sesaat. Betul. Akharat itu abadi. Untuk mencapai keabadian ini. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kamu. Apa itu. Umur. Kesehatan. Agama. Iman. Untuk mencapai ini. Tapi. Tapi jangan kamu lupakan. Happinessmu di dunia. Nikmati juga di dunia. Walaupun sebentar lagi kita dikubur. Tapi nikmati juga. Tapi apa. Stargate lah heran. Itulah. Itulah. Masih adanya kita sekarang. Sebetulnya masih. Peluang. Ya. Diberikan waktu. Untuk betul-betul. Kita bisa selamat. Di dunia. Dan di akhirat. Kira-kira begitu. Bagaimana kali. Last statement dari. Ya. Ini kembali lagi. Kalau masalah. Keagamaan. Saya jadi. Ingat benar. Sama. Pesan. Bapak Nawi Ismail. Saya panggil Babe. Dia gak mengajarkan saya. Agama. Tapi mengajarkan saya. Tentang kebaikan. Jadi. Dia hanya mencontohkan. Kalau orang mati. Pasti jadi tengkorak. Kamu bisa membedakan gak. Tengkorak ini orang kaya. Atau orang baik. Atau orang miskin. Orang kaya. Atau. Orang cantik. Orang jelek. Jadi. Yang bisa membedakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan. Kamu akan diberikan kebaikan. Nah. Kejahatan. Kamu akan menerima akibatnya. Ini. Jadi. Apa ya. Ini adalah nasihat yang. Benar-benar hakiki ya. Menurut saya. Benar Bang Haji. Ada koreksi sedikit. Ya. Ada koreksi sedikit. Ada orang berpendapat begini. Mudah-mudahan. Yang dimaksud Pak Nawi itu. Almarhum. Bukan ini. Yang penting. Kita hidup ini. Berbuat baik aja. Tidak nyakitin orang. Tidak nipu orang. Itu insya Allah selamat. Bahagia. Gitu kan. Itu gak cukup. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Jadi kalau ada orang. Hubungan sama Allah ibadahnya bagus. Sholatnya bagus. Puasanya bagus. Tapi kepada manusia tidak bagus. Gak selamat juga. Sebaliknya. Orang kepada manusia bagus. Tapi kepada Allah. Gak bagus. Gak selamat juga. Dan makanya. Orang-orang masuk surga itu siapa? Alladhina amanu wa amilu sulihat. Orang yang beriman. Artinya yang beribadah kepada Allah. Dan berubah baik kepada sesama manusia. Nah inilah orang-orang yang selamat. Itu tengkorak itu. Yang dilepakan oleh beliau ya. Bahwa hanya sampai kepada. Kita gak tahu. Siapa yang jahat. Siapa yang cantik. Yang mau hati Allah. Allah kan. Nah karena konteks adanya Allah itulah. Allah punya hak. Untuk disembah. Keselamatan hanya ada pada dua jalan ini. Tidak pada salah satu. Amanu. Beriman. Wa amilu sulihat. Berbuat baik. Dia yang selamat. Di dunia dan di akhirat. Kira-kira. Kira-kira begitu Bung Wili. Atur noon pisan. Anda telah. Hadir disini dan. Pasti kita semua bangga. Punya anak bangsa yang. Berprestasi kayak beliau. Fighter. Udah. Mengharumkan nama bangsa. Di dunia internasional. Di dunia Amerika. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau. Panjang umur terus. Lebih iman. Takwa dan berakhlakul karimah. Juga kepada keluarganya. Yang luar biasa tadi. Amin. Allahumma amin. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.